Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Senin 17 Juli 2023 Saya, selaku Kabak Penum Div Humas Pori, akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama, terkait dengan gangguan Kamtip Mas, tanggal 16 Juli 2023 Secara umum, tren gangguan Kamtip Mas mengalami penurunan sebanyak 178 kasus Atau 14,1% Yaitu pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 Sebanyak 1.262 kejadian Dan pada hari Minggu, 16 Juli 2023 Sebanyak 1.084 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Terdapat 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain, pencurian dengan pemberatan Sebanyak 98 kasus Narkotika sebanyak 64 kasus Curanmor sebanyak 26 kasus Judi sebanyak 4 kasus Dan pencurian dengan kekerasan Sebanyak 19 kasus Terdapat jumlah lakalan tas yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 Sebanyak 275 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 15 Juli 2023 Sebanyak 317 kejadian Maka mengalami penurunan sebanyak 42 kejadian Atau 13,25% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah lakalan tas yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 Sebanyak 275 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 15 Juli 2023 Sebanyak 317 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 42 kejadian Atau 13,25% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 275 kejadian Korban meninggal dunia 36 orang Korban luka berat 36 orang Dan korban luka ringan 294 orang Ada pun kerugian materi Rp647.900.000 Kedua terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Baris Krim Polri dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk K.Polri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satker Baris Krim Polri dan Polda Jajaran Periode 5 Juni sampai dengan 16 Juli 2023 Adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 680 laporan Jumlah korban TPPO sebanyak 2.093 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 795 orang Kemudian modus yang dilakukan Yaitu sebagai pekerja migran legal Atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 471 Kemudian sebagai ABK sebanyak 9 Sebagai PSK sebanyak 201 Dan eksploitasi anak sebanyak 47 Tiga terkait dukaan adanya pungli pada seleksi wasit Liga 1 dan 2 Bahwa Satgas Anti Mafia Bola pada hari ini Senin 17 Juli 2023 Mengundang Ketua PSSI Namun yang ditunjuk beliau untuk menghadiri undangan tersebut Adalah Sodara A Yang merupakan Direktur Perwasitan PSSI ke Baris Krim Polri Yang keempat terkait dengan aturan penertiban premanisme Yang meresahkan masyarakat Bahwa Polri senantiasa melaksanakan kegiatan kepolisian Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu Harkam Tipmas Penegakan Hukum Dan Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat Terkait Premanisme Apabila ada masyarakat yang dirugikan Atau diintimidasi oleh orang atau kelompok tertentu Silahkan melapor ke kantor polisi terdekat Atau melalui Babin Kam Tipmas Sinergitas antara polisi, masyarakat, dan stakeholder terkait Sangat diputuhkan untuk menjaga keamanan lingkungan Sehingga tercipta kondisi sesuai yang diharapkan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih telah menonton